Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya HRS Bersama gue hari salam sejahtera Dan salam buat sama agama dimanapun berada Ya oke selamat jam segini Dan juga selamat wayah kiri ya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Buat teman-teman semua terima kasih yang Udah mensupport dan mendukung channelnya HRS sampai sekarang ya Dan buat teman-teman yang belum subrek ya Di channelnya HRS silahkan disubrek aja Gratis ya di bawah dan juga jangan lupa Selalu aktifkan loncengnya ya Agar teman-teman tidak ketinggalan update terbarunya Oke langsung aja kali ini gue mau berbagi tutorial kembali ya Di gamenya mudrunner ya Disini teman-teman ada yang request ya Dan mohon maaf baru kali ini terpenuhi requestnya ya Katanya dibikin tutorial bagaimana cara mengatasi missing mode ya Atau mod map di mudrunner yang gak support mungkin ya dengan gamenya ya Oke lanjut aja untuk cool quiz teman-teman semua disini Cara mengatasi missing mode ya Nah oke langsung aja cara mengatasi missing mode Missing mode Kita coba untuk map yang udah di download ya Disini ada mod map apa nih Nah ini Rockvale 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 Trial Hedge Nah versi 42 nih Oke kita coba lihat ininya nih Apa Isinya apa aja nih Nah ini Ini Daitim Nah ini silahkan teman-teman Kalau misalkan mau dipakai juga ini Ininya ya Nah ini Juga ada itemnya silahkan Kalau mau dipakai Kalau enggak ya kita ambil medianya aja nih yang ini ya Oke sekarang kita coba ekstrak Kita coba ekstrak dulu Ke gamenya nih Disini gue pakai Gamenya yang versi 2203.19 ya Nah ini kayaknya Map yang udah Versi lama mungkin ya Kita coba aja Kita masukin ke Kita masukin ke Mapnya nih Kita bikin new folder dulu Masukin ke sini Nah Kita ambil medianya aja Nah Seperti ini ya Jadi enggak usah heran ya Kalau misalkan nanti pendownloadan Ada file-file yang lain Enggak usah heran Ambil aja medianya ya Nah Oke ini udah Medianya udah kesini ya Dan kita rename dulu Ini new foldernya ya Ini mapnya map apa nih DCMT Nah kita copy aja dari sini Oh mana nih Nah kita copy dari sini Namanya Kita close Kita pass Disini Nah Oke jadi namanya Rock Palet try head Nah oke kita coba buka dulu ya Di GSGME nya nih Mapnya mana ini Nah ini Rock kita aktifin dulu ya Kita coba dulu Eh Kebuka atau enggak ya Untuk map ini Di PRC 220319 Oke Sekali lagi teman-teman yang mau Ikut mabar mingguan ya Silahkan teman-teman di Join aja di scorenya Dan di add Untuk steamnya ya Nanti Ada di Tiap Malam minggu ya Itu ada Mabar mingguan Malam mingguan ya Oke Sekarang kita lanjut Disini udah Aktif ya Untuk Modnya Kemudian Kita coba buka Game nya Kita coba game nya Kita buka nih Nah ini Mudrunner Oke Sekarang kita buka Single player Kita buka Ini map nya Kita cari map yang tadi Map Nah ini Rock Palet Three Head Ini ada dua Tampilnya ada dua Nah ini kan Nggak kebuka Buat pilih Truk nya Nggak ada Jadi ada Bacaan merah Ini So So at least One starting Truck To begin The game Hahaha Gitulah Apa nama Hartina Arti Kenetan Tentu nya Orang Oke Saru Nah ini Nah ini Sama Nah ini Sama Ini dua Dua nya Jadi Missing Mode Jadi kita Nggak bisa Pilih Truk nya Atau Mobil nya Oke Jadi Kita exit Dulu Nah Itulah Teman Teman Yang Bagaimana Teman Teman Lihat Untuk Mode Mat Barusan Yang Nggak Support Atau Missing Mode Di Versi 220319 Baik Solusinya Kita Lihat Seperti Ini Kita Masuk Dulu JS GME Dan Kita Keluari Dulu Untuk Mode Mat Yang Kita Barusan Kita Buka Nah Kita Non Aktif Kan Dulu Oke Close Disini Teman Teman Tentunya Harus Udah Install Mode Installer Atau Dep Tool Disini Spin Tire Mode Terasrah Teman Teman Mau Versi Yang Mana Silahkan Teman Teman Cek Di Deskripsi Video Udah Ada Disitu Mau Pake Yang Versi Braspa Disini Gue Pake Versi Yang 1.9.2 B3 Yang Buat 220319 Oke Langsung Aja Disini Ada Menu File Game Setting Tool Help Disini Kita Buka Yang Tool Kemudian Teman Teman Disini Pilih Yang Level Editor Nah Terlalu Cepet Cepet Ya Level Editor Kita Klik Ini Nah Maka Akan Tampilannya Seperti Ini Nah Sebelumnya Ini Pasti Kosong Ya Akan Tampilannya Kosong Seperti Ini Jadi Kita Pilih Browser Nah Browser Lalu Teman Teman Disini Arahkan Dimana Teman Menyimpan File Game Atau Folder Game Yang Ada Mod Yang Akan Kita Edit Ya Disini Gue Simpan Di Data Kemudian Disini Offroad Kemudian Disini Yamada Net 220319 Nah Ini Kita Buka Disini Ada Mod Map Disini Ada Mod Map Kemudian Kita Cari Yang Akan Kita Edit Ya Untuk Map Map Nah Ini Rocky File 3 Head Nah Ini Media Disini Ada Level Nah Kita Buka Level Yang Level Lalu Teman Teman Disini Pilih Yang Format STG Ya Kalau Misalkan Disini Ada Format Lain Teman Teman Tetap Harus Pilih Yang File STG Oke Karena Tadi Ada Dua Kan Yang Tampil Di Game Itu Map Jadi Kita Pilih Yang Atas Dulu Kita Open Kemudian Kita Tunggu Lodong Loading Nah Ini Berarti Ini Buat Versi Yang 2016 Madaner Versi Yang 2016 Berarti Sudah Jauh Juga Sedangkan Kita Pake Yang 2018 Jadi Teman Teman Disini Diperhatikan Juga Untuk Kolom Yang Di Checklist Ini Harus Yang Ter Checklist Yang STG Aja Ya Nah Pile STG Aja Yang Ter Checklist Oke Setelah Itu Teman Teman Pilih Save Ya Disini 2018 Disini 2018 Ini 2016 Yang Format Yang Modnya Ya Lalu Kita Pilih Save Nah Kita Kita Tunggu Nah Ini Sudah Berubah Menjadi 2018 Mengikuti STG Yang Ini Ya Nah Ini Sudah Berubah Kemudian Kita Close Aja Setelah Itu Kita Close Oke Setelah Itu Kita Buka Dulu Untuk GSGME Ya Kita Buka Kembali GSGME Dan Kita Aktifkan Lagi Untuk Map Yang Barusan Kita Edit Nah Ini Kita Aktifkan Kembali Disininya Nah Oke Kita Lanjutkan Disini Kita Sudah Mengaktifkan Kita Close Aja Ya Kemudian Kita Buka Untuk Game Terserah Mode Lewat Spin Tire Mode Kalau Lewat Steam Juga Gak Apa Sama Aja Sih Kita Apply Aja Oke Langsung Aja Kita Masuk Single Player Nih Nah Kita Masuk Ke Level Mode Nih Disini Kita Pilih Mode Yang Barusan Kita Edit Nah Ini Level Rock Paley Nah Ini Udah Bisa Kita Pilih Mode Druk Udah Bisa Pilih Mobil Mobil Atau Kendaraannya Dan Ini Satu Lagi Nah Ini Masih Missing Mode Karena Barusan Yang Kita Edit Cuman Yang Satu Kita Coba Bisa Atau Nggak Kita Pake Mobil Nah Kita Pilih Mobil Oke Kita Pilih Ini Kita Start Waduh Kepanjangan Kita Memilih Mobil Ya Alah Alah Sampai Nyamput Kayak Gini Kita Ganti Pake Mobil Yang Pendek Aja Nggak Usah Panjang Panjang Ya Pak Ya Nah Kayaknya Ini Offroad Ya Ini Kayaknya Ini Offroad Ini Coba Nah Ini Udah Bisa Dipake Ya Oh Maafnya Udah Bisa Dipake Ini Wah Oke Ya Jadi Kita Caranya Seperti Itu Sekarang Kita Coba Buka Yang Satunya Lagi Sekali Lagi Kita Buka Yang Satunya Lagi Ini Ini Kan Yang Satunya Masih Missing Mode Ini Nah Yang Di sebelahnya Lagi Ini Yang Masih Missing Mode Kita Coba Buka Nih Nah Kita Masuk Spin Tire Mode Nah Disini Kita Masuk Dulu JSGME Kita Masuk Dulu JSGME Kita Nonaktifkan Dulu Untuk Mapnya Disini Nonaktifkan Dulu Oke Kita Close Kita Masuk Spin Tire Mode Kembali Disini Masuk Tool Kemudian Level Editor Nah Disini Kita Browser Lagi Nah Barusan Kita Pilih Yang Atas Ya Sekarang Kita Pilih Yang Bawah Oke Sekarang Kita Pilih Yang Bawah Kita Open Kita Lihat Loadingnya Nah Ini Masih 2016 Nih Tadi Kan Udah Yang Atas 2018 Oke Kita Perhatikan Yang Ininya Yang Tercek Hanya Ini Format STG Ini Dan Ini Yang Di Tab Pilih Level Karena Classes Medialog Beda Lagi Ya Oke Kita Klik Save Nah Kita Klik Save Kita Tunggu Lagi Nah Ini Sudah 2018 Mengikuti Player Format STG Yang Di Bawah Ini Ya Kemudian Kita Close Kita Close Juga Kita Buka Dari Steam Aja Oke Sekarang Kita Oh Sebelum Itu Kita Aktifkan Dijs Gme Ya Nah Kita Aktifkan Dijs Gme Mana Ini Untuk Map Ini Kita Aktifkan Oke Sekarang Kita Close Kita Langsung Masuk Lagi Ke Game Ya Dari Sini Aja Kita Apply Dari Steam Oke Kita Masuk Single Player Dan Kita Pilih Map Ya Nah Barusan Yang Ini Kan Sudah Kebuka Ya Nah Yang Satunya Lagi Ini Kita Buka Nah Ini Sudah Dua-duanya Sudah Kebuka Ini Sudah Ada Slot Truk Ada Tiga Ya Kemudian Yang Ini Yang Sebelahnya Sama Ya Ini Sudah Kebuka Dua-duanya Ya Kita Coba Pilih Mobil Nah Ini Jangan Yang Gede Lagi Barusan Mantok Kita Pilih Yang Hammer Nah Start Nah Ini Sudah Kita Sudah Pilih Mobil Lagi Yang Ini Oke Sampai Sampai Disini Dulu Ya Jumlah Kita Kali Ini Mudah Tutorial Kali Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Oke Silahkan Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Aja Ya Dan Tentunya Yang Belum Subrek Silahkan Disubrek Ya Gratis Di Bawah Dan Di Share Di Sosial Media Teman Teman Semua Ya Terima Kasih Sekali Semoga Bermanfaat Ya Buat Teman Teman Semua Akhir Kata Gua Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Bye Bye Bye